Sempat alam, bagaimana cara menghindari babi hutan? Saat sempat alam, melakukan kegiatan mendaki gunung Apalagi di Indonesia yang terkena dengan Gunung Cikurai Yang banyak berkeliaran babi hutan Babi hutan atau sering dikenal dengan istilah bagas, babi ganas Merupakan ewan yang agresif di gunung Beberapa pendaki yang melakukan kegiatan pendakian Atau bahkan camping di hutan sering menjadi sasaran kebrutalan babi hutan Bahkan ada pendaki yang dihadang Saat melakukan trek pendakian ke puncak Ada para pendaki yang tendangnya diacak-acak Dan ada pula yang beka makanannya dibegal babi hutan Seperti sering terjadi di Gunung Papandayan Karena kegandasannya, sebaiknya sahabat alam jangan memancing kedatangan babi hutan Saat sahabat alam melakukan kegiatan pendakian atau camping Berikut lima cara menghindari babi hutan saat kegiatan mendaki gunung atau camping Saat sahabat alam Kembali lagi bersama saya Rudy Augustman Di Gap Channel Sobat alam, kami dari manajemen Gap Channel Akan membahas di video materi kali ini Tip atau cara menghindari babi hutan saat kegiatan mendaki gunung Sobat alam, bagaimana cara menghindari babi hutan Saat sobat alam melakukan kegiatan mendaki gunung Apalagi di Indonesia yang terkenal dengan gunung cikurai Yang banyak berkeliaran babi hutan Babi hutan atau sering dikenal dengan istilah bagas Babi ganas merupakan ewan yang agresif di gunung Beberapa pendaki yang melakukan kegiatan pendakian atau bahkan camping Di hutan sering menjadi sasaran keperutalan babi hutan Bahkan ada pendaki yang dihadang saat melakukan trek pendakian ke puncak Ada para pendaki yang tendanya diacak-acak Dan ada pula yang bekal makanannya dibegal babi hutan Seperti sering terjadi di gunung Papandayan Karena keganasannya Sebaiknya sobat alam jangan memancing Kedatangan babi hutan saat sobat alam melakukan kegiatan pendakian atau camping Berikut 5 cara menghindari babi hutan saat kegiatan mendaki gunung Atau camping Dan inilah Dari kelima tip itu Yang pertama adalah Jangan membawa makanan berbau tajam Jangan membawa makanan beraroma Wat saat sobat alam mendaki gunung Atau Camping di hutan Jika terlanjur memasaknya Segera habiskan makanan Dalam sekali makan Setelah itu Kuci peralatan masak Dan alat makan Dengan sabun sampai bersih Untuk menghilangkan bau makanan Simpan bungkus atau kaleng Makanan dalam tempat yang aman Papi hutan Atau sus sekropa Merupakan hewan omnipora Yang bisa makan apa saja Mulai dari tumbuhan liar Buah-buahan Sayuran umbi-umbian Tikus, telur, serangga Bangkai hewan Hingga cacing Biarpun babi hutan Memakan berbagai jenis makanan Tapi babi hutan Sangat menyukai Makanan dengan bau Menyengat Salah satunya adalah Makanan yang dibawa Para pendaki gunung Seperti Sarden Barbek bib Rendang Umbi bakar Atau nasi lemak Beberapa makanan yang Barusan saya sebutkan Memiliki aroma kuat Apabila Sahabat alam Memasak makanan Tersebut Saat melakukan kegiatan Di gunung Atau di hutan Aromanya akan tersebar Sampai Puluhan kilometer Saat malam hari Akibatnya Babi hutan Yang tertarik Dengan Aroma makanan tersebut Akan mendatangi area Perkemahan Sahabat alam Atau lokasi Camping Sahabat alam Jika sahabat alam Mengisahkan Makanan dan Membuangnya Secara sembarangan Babi hutan akan Menghabiskan Makanan tersebut Jika dia belum puas Si babi hutan akan Menjadi Ganas Dan dia tidak segahan Untuk mengacak-acak Tumpukan sampah Tenda hingga menyerang Manusia yang ada Yaitu para pendaki gunung Yang ada di dekatnya Tip kedua Agar sahabat alam Terhindar dari serangan Babi hutan adalah Simpan makanan Dalam wadah Tersegel Biasakan Menyimpan makanan Dalam wadah Yang memiliki Segel Kalau tidak punya Wadah yang bersegel Dan gedap udara Sahabat alam Juga dapat Memakai plastik Yang diikat Pakai tali Atau plastik Standing Pop Jitlock Atau zipper Sahabat alam Cara menghindari Babi hutan Saat sahabat alam Berkegiatan di alam Bebas di gunung Di hutan Selanjutnya adalah Menyimpan bekal Makanan dalam Wadah yang tersegel Sahabat alam dapat Menyiasatinya Dengan membeli Makanan kering Dalam kemasan Untuk variasi makanannya Silakan sahabat alam Cari rekomendasi Makanan yang Dalam bentuk kemasan Tapi banyak Nutrisi Untuk mendukung Kekiatan sahabat alam Dan sebagai contoh Beberapa makanan Kering dalam kemasan adalah Yang pertama Ada ringan Untuk dibawa Yang kedua Tidak memiliki aroma Yang menyengat Yang ketiga Dikemas dalam Kemasan tersegel Yang keempat Dapat Sahabat alam Pindahkan Dalam kemasan Plastik Dan yang terakhir Kelima Mudah untuk dimasak Enak Dan bergizi Tinggi Tapi ada kalanya Para pendaki Ada yang lebih suka Makan makanan segar Seperti sayuran Buah-buahan Umbi-umbian Daging Hingga lopau Beraneka ragam Agar sahabat alam Tidak diikuti oleh Babi hutan Sebaiknya semua Makanan basah Sahabat alam Sahabat alam Segel Sahabat alam simpan Dalam toples Plastik Atau dalam Bungkusan plastik Atau wadah Kedap udara Intinya Jangan Sampai Bahu makanan Tercium oleh Babi Hutan Saat Di gunung Karena Kalau sampai Menarik Perhatian Babi hutan Sahabat alam Bisa dibegal Di tengah Jalan Saat Trek Pendakian Tip yang ketiga Jangan Buang sisa Makanan Sembarangan Sahabat alam Jangan Sekali-sekali Membuang sisa Makanan Sembarangan Karena aroma Dari sisa Makanan Akan Mengundang Kedatangan Babi hutan Jika babi hutan Datang Bukan hanya Sahabat alam Yang celaka Orang lain Juga bisa Terluka Akibat Keganasannya Sibagas Atau Babi Ganas Oke Selalu jaga Kebersihan Saat Di gunung Pada ulasan Sebelumnya Saya sudah Menjelaskan Bahwa Babi hutan Adalah Hewan Omnipora Yang rakus Babi hutan itu Bisa makan Segala jenis Makanan Termasuk Sisa makanan Dari para pendaki Artinya Jika ada Pendaki yang Membuang sisa makanan Dengan cara Sembarangan Di dekat area Tenda Camping Atau di jalur Kret pendakian Babi hutan Akan Datang Dia akan Memakan sisa makanan Yang ditinggalkan Para pendaki Sabat alam Jika ternyata Makanannya enak Dan si bagas Belum puas Pendaki Akan Di ikuti Saat malam tiba Tenda para pendaki Akan disatroni Si bagas Atau Babi hutan Dan terjadilah Tragedi penyerangan Babi hutan Ke lokasi Camp Sabat alam Babi hutan Akan mulai Mengacak Bekal makanan Sabat alam Dan mulai Menyerang orang-orang Di sekitarnya Karena jujur saja Babi hutan Tidak suka Aroma Keringat Manusia Berikut tip Yang keempat Adalah Mencari Jalur Aman Sabat alam Pilih jalur Pendakian Yang aman Dari serangan Babi hutan Sabat alam Dapat bertanya Kepada para Pengolah Basecamp Petugas registrasi Komunitas pendaki Gunung Hingga Pemandu Gunung Sabat alam Babi hutan Adalah hewan Yang hidup Secara berkelompok Dan mendiami Wilayah Tertentu Artinya Babi hutan Tidak akan Melintasi Berbagai Wilayah Di dalam Hutan Sendirian Karena mereka Sadar bahwa Ada hewan Pemangsa Yang mendiami Wilayah Tersebut Dari informasi Tersebut Kita tahu bahwa Beberapa wilayah Hutan di gunung Pasti ada Babi hutannya Dan beberapa Wilayah lain Tidak ada Babi hutannya Jika Sabat alam Ingin menghindari Babi hutan Maka carilah Jalur pendakian Yang aman Dari Babi Hutan As simple As dead Sebelum Sabat alam Mengakuin pendakian Sabat alam Bisa mengumpulkan informasi Terlebih dahulu Terkait Ada Tidaknya Babi hutan Di jalur pendakian Yang sabat alam Pilih Beberapa tempat Yang bisa Sabat alam Pakai Untuk menanyakan Ada Tidaknya Babi hutan Di jalur pendakian Di antaranya Penjaga Post Registrasi Pendakian Komunitas Pendaki Gunung Di Facebook Twitter Taskus Dan lain-lain Atau para Pemandu Gunung Karena mereka Yang pernah Mendaki Melalui jalur Pendakian tersebut Takkan kondisi Medan pendakian Kepada pendaki Lainnya Kumpulkan informasi Dari para pendaki Atau sumber lainnya Sebanyak-banyaknya Dan pilih Jalur pendakian Yang aman Dari Babi Hutan Berikut yang terakhir Tip yang kelima Naik ke atas Pohon Sebagai manusia Yang memiliki akal Sebaiknya Sabat alam Melawan Babi hutan Dengan cerdik Kalau sabat alam Takut Minimal Sabat alam Kabur Dengan Cantik Agar tidak Mendapatkan luka Yang serius Sabat alam Ada kalanya Babi hutan Mendatangi sabat alam Saat sabat alam Sudah melakukan Tip 1 Sampai keempat Ini bisa jadi Si babi hutan Hanya numpang lewat Bisa juga Ada pendaki lain Yang Mengundang Kedatangan Babi hutan Dan apesnya Rombongan sabat alam Yang dibegal Duruan Dengan kondisi Head to head Tersebut Bagaimana cara pendaki Mengindai serangan Babi hutan Sangat kegiatan Pendaki yang gunung Atau camping Di hutan Yang pertama Yang harus sabat alam Lakukan adalah Jika sabat alam Melihat babi hutan Mendekati dari Kejauhan Larilah Ingatlah Bahwa babi hutan itu Memiliki gerakan Cepat Jadi teknik Melarikan diri Tidak akan berhasil Jika babi hutan Sudah sangat Dekat Yang kedua Yang harus sabat alam Lakukan Jika babi hutan Sudah sangat dekat Dan sahabat alam Tidak bisa kabur Cobalah segera Memanjat pohon Terdekat Panjat pohon Yang sedikit tinggi Minimal 1 atau Sampai 2 meter Dari tanah Karena pada Ketinggian tersebut Babi hutan Tidak dapat Melukai Sabat alam Dari bawah Soalnya Babi hutan Tidak bisa Memanjat pohon Tunggu sampai Babi hutan Menyerah Dan pergi Baru Sabat alam turun Dengan begitu Sabat alam Aman dari serangan Babi hutan Yang ketiga Yang harus sabat alam Lakukan Jika tidak ada pohon Di sekitar Segera berdiri Dan buat kuda-kuda Bertarung Untuk melawan Babi hutan Persiapkan mental Dan fisik Serta kekuatan Sabat alam Untuk melawan Babi hutan Jika sabat alam Tidak punya pistol Pisau Parang Ataupun tombak Gunakan apa saja Yang ada Di sekitar sabat alam Sebagai senjata Misalnya Tripot Tracking pole Tali Ranting Dan sebagainya Yang keempat Tetaplah Berdiri Biarpun Diserang Babi hutan Jika sabat alam Terjatuh Sabat alam Beresiko terkenal Gading Babi hutan Di area Usus Lengan Kepala Dan leher Serangan Gading Babi hutan Pada area Pital Bisa Menewaskan Manusia Yang kelima Terus berjuang Melakukan perlawanan Sampai babi hutan Berhenti Menyerang Seringkali serangan Babi hutan Hanya berlangsung Selama Satu menit Atau beberapa menit Dan kemudian Babi hutan Pergi begitu saja Dan terakhir Yang harus sabat alam Melakukan Segera dapatkan Pertolongan P3K Jika sabat alam Mengalami luka Akibat serangan Babi hutan Sabat alam Tidak hanya khawatir Karena kehilangan Darah saja Tapi babi hutan Membawa bakteri Berbahaya Di mulutnya Jika luka Sabat alam Tidak segera Mendapatkan perawatan Sabat alam Bisa mendapatkan Permasalahan serius Kedepannya 5 Cara Menghindari Babi hutan Di gunung Sangat sabat alam Melakukan Kek penakian Camp Di puncak Gunung Atau di shelter Atau camping Di hutan Intinya Jangan memancing Kehadiran Babi hutan Jika jarak Babi hutan Masih jauh Sebaiknya sabat alam Kabur Atau Memanjat Pohon Jika tidak ada Tempat untuk kabur Lakukan perlawanan Dengan Jardik Tapi ingat Saat melakukan Perlawanan Jangan Sampai Terjatuh Karena saat sabat alam Terjatuh Gading babi hutan Dapat Mengoyak bagian Vital Tubuh Sabat alam Itu bisa Menyebabkan Pendarahan Dan kematian Oke Sabat alam Semoga materi ini Bermanfaat Dan menjadi Referensi Agar sabat alam Bisa terhindar Dari Serangan Babi hutan 5 tip ini Semoga menjadi Rekomendasi Sabat alam Sebelum melakukan Pendakian gunung Atau berkegiatan Di alam bebas Seperti Camping Di hutan Buat sabat alam Yang baru berkabung Di Gap Channel Saya mau dukungan Dan solidaritasnya Dengan cara Bantu like Share kepada Sahabat alam lainnya Agar Bermanfaat Jangan lupa komentarnya Untuk perkembangan channel ini Dan jangan lupa juga Bantu subscribe Dan tekan loncengnya Agar sabat alam Tidak tertinggal di materi-materi berikutnya Di Gap Channel Saya Abdul Agustus Man Bersama Gap Channel Salam Kali Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.